Ketua, yang paling pertama harus tercipta yang namanya apa? Memperbaiki kelakuan. Contoh sederhananya, yang tadinya mabuk, yang tadinya suka bergaul dengan minuman keras, yang tadinya suka bergaul dengan gilyar, yang tadinya suka bergaul dengan judi, sebenarnya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dia hadir dalam mendengarkan sabda Tuhan, yang hadir dalam cipadah, sehingga yang terkasih tiba-tiba kemudian dia merasa bahwa, ini firman Tuhan disampaikan seluruh Tuhan, itu yang namanya memperbaiki kelakuan. Amen. Amen. Karena sekarang orang lebih menganggap bahwa, baik Tuhan itu yang perlu kita hargai. Rumah sembahyang atau tempat sembahyang itu yang perlu kita hargai. Sedangkan tidak menjadi persoalan, kalau setelah kita di dalam, bakal lain di dalam juga tidak jadi masalah. Ya kan, setelah kita di dalam, bertengkar di dalam juga tidak jadi masalah. Intinya yang penting hargai baik Tuhan. Bagaimana kita menghargai baik Tuhan? Menghargai baik Tuhan, artinya bahwa kita menyadari itu rumah yang kudus, kita menyadari bahwa Tuhan hadir di situ, maka harus memperbaiki tingkah laku. Amen. Amen. Jadi seberapa banyak kita, sedang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita hadir, kita masuk dalam yang namanya persekutuhan. Ingat bahwa ada banyak orang yang hadir dalam persekutuhan. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan. Ada yang sekedar cuma hanya mau, ramai-ramai saja. Tetapi hal kita berkata dengan tegas, dalam Yesaya 30, Yesaya 30 ayat yang kesat, satu di belakang apa di situ? Sedang berarti. Hadir dalam persekutuhan dengan Tuhan, yang bukan dorongan roh kudus, yang bukan dengan dorongan roh kudus, Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang kesat. Bukan mesin, tetapi Tuhan yang memiliki pertolonganmu. Ya. Silahkan. Ayat yang bersatu, celangkalah anak-anakmu merontak, ikatlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan, yang bukan daripadamu, yang memasuki suatu persekutuhan, yang bukan oleh dorongan roh kudus, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Orang yang didorong oleh roh Tuhan, untuk dia datang dan mengampir itu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa perubahan pasti terjadi. Amen. Orang yang hadir dalam pimpinan roh Tuhan, atau oleh dorongan roh, pas terjadi yang namanya perubahan, mengkanya kita berkata, Tuhan bilang di situ, untuk Yeremia sampaikan kepada umat Israel, bahwa, melainkan kalau kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku, memperbaiki kelakuan, karena banyak orang yang beribadah, masih dengan kelakuan yang salah. Banyak orang beribadah, dengan membawa hati yang iri. Ya, Musa. Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Musa melihat bahwa semak duri terbakar, dan ternyata ada api di situ, tetapi semak duri itu tidak terbakar, Musa mencoba untuk pergi melihat penglihatan yang dahsyat itu. Dan waktu setelah dia tampil persis di depan, semak duri itu, yang daripadanya api sedang menyalah, suara Tuhan datang kepada dia berbunyi, bahwa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang engkau berdiri di depan, itu kudus. Ini dia, teman. Tempat yang kita berdiri, artinya tempat di mana kita pergi dan berseru kepada Tuhan, ingat itu kudus. Makanya Tuhan bilang bahwa, tanggalkan apakah? Kasut-kasut berusaha itu harus dilepas. Ya, karena saya perhatikan, ada banyak orang yang datang cari Tuhan, tapi masih suka hidup dengan sifat. Dan menganggap bahwa, lompok kita yang berdua Tuhan juga, terlalu penuh selesai. Ya, pokoknya saya sudah bertobat itu, bertobat itu saya beritahu bahwa, bukan sekedar, cuma hanya berhemah kisah seperti ini. Tetapi yang kita berkata, semakin masuk ke dalam. Amen? Amen? Makanya saya tidak setuju dengan orang yang menganggap bahwa pertobatan, bicara soal, oh yang penting saya sudah tidak makin lagi. Tidak. Kita lihat sama-sama, Petrus, bicara tentang apa mengenai pertobatan? Kita lihat sama-sama, dua Petrus. Masalah yang kesan, supaya kita jangan salah mengerti, karena, saudara sudah diperoleh dengan satu perjuangan yang hebat, ya kan? Perhambat buat Tuhan bergumul, melawan yang namanya maut, demi merampas jiwa saudara. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beritahu bahwa, itu bukan diperoleh dengan gampang, itu bukan diperoleh dengan mudah-mudah saja, karena kita berkata rampas, kenapa? Karena ada dua tangan yang sedang, berusaha untuk mau merebut, satu tangan Tuhan, dan satu tangan Inggris. Mengkanya Tuhan akan merampaskan mereka, dan dapur api yang menyalahnya. Selamatkanlah jiwa mereka. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa, supaya pikiran dan hati kita, pengertian kita makin terbuka, tentang bicara soal pertobatan, bicara soal kita masuk dalam yang namanya perubahan, di dalam kitab dua Petrus. Hendakkan kamu menambahkan demikian kepada iman. Dua Petrus pasal berapa? Pasal dua atau pasal satu? Pasal yang kesat. Haleluya. Perhatikan itu, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, terus. Dan luput dari bawah nasi duniawi, yang membinasakan dunia. Itu dia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, apa artinya kodrat ilahi? Alkitab berhati di dalam golose, bahwa dibaharui dari hari ke sehari, setelah mencapai apaan? Gak berkali. Makanya pertobatan bukan bicara soal oh, yang penting sesuai tidak makin lagi. Tidak. Pertobatan bukan bicara oh, yang penting mencoba jenis semayang. Tidak. Tapi pertobatan bicara tentang yang baru atau masuk pada yang namanya kesempurna. Karena pertobatan itu ada beberapa tingkat. Ada kalau saudara yang baru bertobat, itu biasanya masih masuk dalam gimnas kelas pertobat. Terus kemudian masuk pada tahap yang berikut, kalau yang sudah bertobat, yang sudah lama, yang sudah terus diasa-diasa oleh firman Tuhan, yang kan terus bawa telinganya, terus bawa pandangannya, terus bawa pikiran dan hatinya untuk mendengarkan sabda Tuhan, itu di dalamnya saya dikatakan begini. Setiap hari, yang bertajak pendengaranku, dan kemudian Alkitab juga berbicara tentang mendidik lidahku dan menjadikan aku sebagai saudara-saudara murid. Itu namanya di barung dan hari sehari dan masuk pada telas pertobatan tahap penyempurna. Makanya saya tidak setuju kalau bertobat cukup sampai di situ sahaja. Tapi pertobatan itu, ingat Alkitab katakan, bahwa mengambil bagian dalam produk terhenti lahir. Lalu setelah daripada itu, sehingga kamu lumput dari hawa nafsu duniawi yang membinas saka dunia. Dan lalu yang berikut, seorang perhatikan baik-baik di situ. Ada yang kelima, dikatakan apa? Ada yang kelima, justru rama itu, kamu harus dengan seluruh-seluruh berusaha, kamu harus ke mana? Kalau bisa, saya tanya sama saudara, kalau bisa, kalau bisa atau harus? Sekali lagi saya tanya, kalau bisa atau harus? Artinya bisa, tidak bisa. Itu bukan jawaban yang Tuhan butuh. Bisa, tidak bisa. Bukan urusan Tuhan. Karena yang Tuhan gendaki, ialah makanya kita tidak bisa bilang sama orang, ya kalau bisa, ya lu betul-betul tidak bisa. Kita baca, kita benar kejadian sampai ke wahyu, tidak pernah ada bunyi kerman Tuhan yang bilang, kalau bisa. Tidak pernah. Ya kalau bisa, ya lu sebenarnya marah-marah, tidak ada kalau bisa, kita bilang harus. Amen. harus apa? Sungguh. Makanya kebenaran itu tengas. Bagi saudara yang tidak suka, bagi saudara yang menolak, bagi saudara yang tidak mau terima, terserah saudara. Tetapi yang pasti saya katakan, bahwa kebenaran itu tengas. Kalau saudara menolak, terserah saudara, tapi saya terlalu percaya bahwa bagi orang yang menerima, bertentu mana akan menyertai ego. Karena banyak orang yang menganggap bahwa semua orang itu yang tak lalu dipaksa. Eh, sebenarnya ngasih Tuhan bukan paksa. Ya kan, kebenaran bukan paksa. Belahkan kebenaran itu kenyataan. Keselamatan itu kenyataan. Tuhan bilang sama Musa, bahwa pada hari, ia itu berhadapan kepadamu dua. Ia itu kehidupan dan kematian. Artinya, pilihlah. Tetapi Tuhan bilang, pilih kehidupan, supaya engkau bisa bertanggunganmu. Anda dalam keselamatan dan bersiapkan bagi Tuhan. Yang sebenarnya tepuk tangan yang meriah. Dan semuanya terkasih dalam Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Makanya kita bilang di situ, kamu harus sungguh-sungguh, lanjut. Berusaha untuk menambahkan kemampuan. Haleluya. Berusaha. Melawan hawa nafsu, hawa nafsu atau keinginan-keinginan dunia. Kadangkala hobi itu bisa menjerah kita. Amen. Amen. Kadangkala hobi itu bisa menjerah. Ya. Kadangkala saudara terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang kita menganggap bahwa, oh saya senang berada di bagian itu, kadangkala bisa menjerah. Tetapi hal kita berkata di situ, bahwa harus berusaha sungguh-sungguh. Memang tidak mudah. Amen. Butuh perjuangan. Amen. Tetapi ingat baik-baik. Orang yang di dalam Tuhan, hal kita berkata bahwa kita tidak berusaha sungguh. Harim ya. Bukankah kita tahu nama lain daripada Tuhan kita, Immanuel? Apa arti? Allah berserta kita. Berarti, bahwa dalam berusaha melawan keinginan-keinginan dagi, kita tahu ada Tuhan yang bersama kita. Dalam berlawan segala hawa nafsu, hawa nafsu duniawi yang berusaha untuk menjerah, kita tahu bahwa dia Allah Immanuel yang siap berserta dengan kita. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Yesus. Makanya dia bilang di situ bahwa berusaha. Lanjut. Berusaha dengan sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu apa? Lanjut. Kepada imanmu, kebajikan. Kebajikan. Artinya apa? Segala hal-hal yang berakhir. Makanya, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saya sampaikan ini bukan seolah-olah bahwa saya menuntut, saudara. Seolah-olah bahwa mungkin saya semacam, seperti ini. Coba, saudara. Eh, kenapa aku, Tuhan? Kenapa aku? Terlapaksa-paksa, aku tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Yesus. Tapi saya berprinsip pada firman Allah. Tandaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicambut dengan antarakan. Artinya bahwa kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah tentang pertempatan, tetap harus diremburkan. Amen? Karena saya perhatikan orang setelah pelan-pelan pas koron habis, itu tampaknya pun mau. Orang pelan-pelan pas koron habis, langsung tunggu. Eh, selama tidak cari yang di sana, bos. Ya? Karena orang pikir kalau pelan-pelan pas koron habis, langsung sudah lah. Ya kan? Wah, apalagi itu. Tapi saya beritahu sebelumnya sudah, bahwa selama tidak pergi cari lu di pintu kamar, bos. Karena saat yang dimana kita berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan, apa, hidup. Kalau cari itu, bukan Tuhan cari kita. Gampang sekali, kan? Ya? Kita maunya kan mentalin, apa, bukan yang cari. Terikaskan iman Yesus Kristus, sudah bisa berkata buat kita, bahwa kita berkata, menembahkan kepada imanmu apa? Kebang? Kebajikan. Kalau saudara yang sudah selesai, berapa solasi berjabat itu, pelajaran-pelajaran iman, atau, ya, pelajaran-pelajaran yang dasar, mengenai iman, sudah saudara terima. Jadi kita berkata, bahwa tambahkan lagi, yang namanya satu formula, atau satu campuran, yaitu apa? Kebajikan. Lalu, selanjutnya, setelah kebajikan, dikatakan apa? Dan kepada kebajikan, pengetahuan? Ya, pertanyaannya pengetahuan mengenai apa? Pengetahuan cara bongkar motor? Atau pengetahuan cara pacutan? Bukan. Pengetahuan suara apa? Pengetahuan suara itu benar. Ah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebanyak jiwa yang giat dalam peran postural, tapi tidak giat dalam persekutan doa. Beberapa kali saya ingin persekutan doa, dan saya lihat kosong. Orang lebih giat, yang namanya hadir dalam peran postural. Tapi saya beritahu sama saudara, bahwa Allah antara peran postural dan persekutuan doa memiliki fungsi yang sudah Tuhan persiapkan berbeda-beda. Peran postural memiliki fungsi demikian, persekutuan doa memiliki fungsi demikian. Dan saya sampaikan diri, bukan saya bilang, eh, jangan lupa masalah, saya ingin persekutuan doa. Salah. Salah. Tapi maksud saya disini, ialah kalau saudara yang sudah menjemputkan diri, dia tidak akan menenggelamkan diri dalam peran postural, tidak boleh lupa untuk menenggelamkan diri juga dalam persekutuan doa. Kenapa? Karena disitulah di mana pengetahuan kita memenai iman, mulai diri dan diajar untuk bertambah luas. Apa yang ini? Karena siwa-siwa, saya perhatikan maaf ya, maaf, maaf. Sebelumnya saya mohon maaf lahir temanku. Sebenarnya mereka sedang untuk. Karena orang, kalau untuk berlaku sebuah lagi ya, sampai di mana juga cari. Tapi ini dan persekutuan doa. Apa? Ini yang lepuk. Buatnya yang lepuk. Tetapi. Rasanya, mempunyai maupun beratnya itu datang marimu. Terus pernah nonton iklan datang marimu dong. Ya. Kurus. Betul kurus. Tapi dia tenang bola itu gaun juga. Tangan semua. Dan sekarang terkasih dalam Tuhan Yesus mulai waktu pas di, apa, persekutuan doa mulai ada yang menguruh. Tapi, kamu beratnya, kamu beratnya. Tapi hari ini saya mengatakan, sudah sudah mengerti bahwa, di persekutuan doa itu adalah tempat di mana pengetahuan mengenai iman, mulai bertambah. Mulai bertambah. Amin. Pokoknya senang-senang dia dalam dunia berserah. Sekarang saya ingatkan bahwa tidak boleh lupa persekutuan doa. Haleluya. Tidak boleh lupa persekutuan doa. Seperti pengetahuan kita mengenai iman itu bertumbuh. Karena Alkitab mentargetkan. Ingat baik-baik ya. Alkitab mengatakan kepada kita, firman Tuhan bilang begini kepada kita, bahwa Paulus dalam doanya dia bilang begini, aku berdoa kepada Tuhan, supaya kamu sungguh-sungguh. Makin sungguh-sungguh, dan supaya kamu bertumbuh dan berakar. Bukan cuma bertumbuh, bos, tapi berakar. Nah, bicara soal akar berarti bicara soal dunia difusi. Dan saya percaya sodara disini semua sudah bertumbuh. Saya percaya saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Alman Rumah, Alman Tuhan, EI pernah mengatakan begini, bahwa jiwa-jiwa yang yang sudah ada dalam pertumbuhan, itu memiliki pemberitaan yang berbeda dengan jiwa-jiwa yang berumah sudah bertumbuh. Dan saya anggap sodara disini semua sudah ada dalam pertumbuhan. Maksudnya ini saatnya dimana untuk perlu iman sodara dibangun. Kalau tiba-tiba mungkin pemberitaannya agak keras dan merusuk. Bukan kasar ya, kalau kasar itu salah. Saya tidak setuju kalau kebenaran kasar. Saya lebih setuju kalau kebenaran itu keras. Karena kalau kita ngomong tentang kasar, di dalamnya ada unsur-unsur jahat. Tapi kalau kita ngomong tentang keras, itu unsurnya tegas dan bijak. Dan mendidik. Jadi sodara jangan bilang sempurna untuk kasar. Bukan kasar, bos. Kebenaran itu tidak kasar. Karena kalau kita berkata Yesus pernah menegur murid-muridnya, tidak pernah kita berkata bahwa lalu ia menegur murid-muridnya dengan kasar. Tidak pernah. Amen. Jadi sederhana apa bapak-bapak yang kasar, bertul? Bapak. Bapak-bapak yang kasar, bertul? Harus apa? Harus apa? Harus keras. Karena keras itu di dalamnya menung, apa, mengandung yang namanya unsur-unsur pedas, unsur-unsur bijak. Itu keras. Tapi kalau kasar itu di dalamnya ada kejahat. Kalau kasar itu anak buat salah sedikit cukup, di tarik dia punya telinga. Itu apakah? Itu namanya kasar. Anak baru jalan sedikit langsung pergi. Eh, lupa apa yang mana? Itu kasar. Sebenarnya, saya pernah berkata situ satu kali pas hari Senin. Sejak kelas. Enam. Sebenarnya dapat di mana? Anak sekolah pas hari Senin pergi untuk pacaran pakai maju garis garis. Hanya simon sendiri. Betul. Saya sendiri. Saya pikir, Saya pikir, Saya pikir, Pakai juga. Pas hari Senin orang-orang orang mau gendir, saya pakai topi gas dengan baju garis-garis. Dan pun saya keras, saya boleh mengenang, mau dapat tembak-tembak. Sebenarnya, saya berkata dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pergi dengan baju, apa, baju, kaos berkerat, baju garis-garis. Karena saya nama sendiri. Jadi, dan ini sementara lagi pergi dari warna jendela. Ini ada satu buru yang sudah intai-intai saya. Saya lihat kiri-kanan, saya lihat ke belakang pun. Saya ingin mengenai semua. Bahan. Lalu, tiba-tiba saudara-saudara habis, habis pas, sudah selesai bubacara, sudah tiba, kan, bubari. Para pemandu-pemandu, para pemimpin bubacara, pemimpin bubacara mulai bubarkan, apa, bubacara. Jadi, saudara-saudara, saya menuju langsung siang, untuk berhigas, menuju langsung masuk ke ruang kelas. Sekarang saya tahu, ini kalau aku sudah biarkan sesuai. Tapi mereka sudah biarkan dari waktu baris. Jadi, pas saya anggar-anggar, mau dicara mungkin, langsung mulai kelas sebelumnya. Itu, yang tadi, ikut pacaran pakai baju garis-garis itu, segera menghadap ibu sekarang. Sekarang, saya ingin. Nah, saya tahu ini, mempunyai kendaraan sama saya tahu. Manto itu biasa bermain di bibir saja. Manto tidak bermain di ketiak, di bodi, di panti, Manto termain di bibir. Jadi, ini panas, ini bingkir semelain. Saya pergi. Saudara, saya baru maju, namun itu saya tanya. Belum jauh, belum terlalu jauh. Manto langsung tanya. Itu, saya baru maju, langsung memperganggu di bawah. Untuk pegang di bawah, dia tidak pegang di berhantian, dia pernah, sepotong saja. Dia baru tanya, kiri-kiri kanan, kiri-kiri kanan, saya benar-benar ingin, orang-orang tak berhantian di jebol, terlepas semua. Tanya kiri kanan, tanya kiri kanan, benar-benar. Ini omong, tapi air matah, sebelumnya. Aduh, benar, belum merasa pegang di bibir. Makanya, Pak Mama sebenar tahu, jangan pegang di anak bibir, kan, buat sana. Ya, saya sudah dengar bikin, seorang praktek, di rumah lagi, luar. Jadi, dia pegang, saya punya bibir, dia putar, bikin, putar, bikin kanan, terus, lu tahuinan yang apa? kan? Lu tahuinan yang apa? Jadi, yang putar-putar, 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 putar, putar-putar, putar. Lupa ganteng, saya bilang, lu tahuinan apa? Pak, nanti, lu ulang lain, pulang di peratas lagi, mahal. Sekarang, saya susah, jadi, Jadi akhirnya sudah Sudara-sudara diampuni dan bergini Sudara-sudara terkasih dalam Tuhan Makanya saya beritahu sama sudara-sudara Yang mau mamat, jangan kasar Amen Kalau sudara keras karena dikit Kali yang tegas, tidak jadi persoal Tapi jangan sudara-sudara didik dengan cara yang kasar Nah itu yang mahal Nah kita berkata bahwa Tambahkan kepada imanmu yang namanya kebajikan Setelah kebajikan, dia berapa? Pengetahuan, pengetahuan apa? Pengetahuan mengenai kebenaran Makanya sekali lagi saya ingatkan Sudara-sudara ingat, tidak boleh Lupa yang namanya persekutuan doa Amen Karena sering saya perhatikan persekutuan doa itu Tidak sepulsi Jika-jika menangkala Sudara-sudara hilang Tidak hadir lagi dalam persekutuan doa Sudara-sudara dalam persekutuan doa Supaya apa? Supaya di situ iman sudara itu dikit Iman sudara itu diajak Nah kemudian Kita lihat sama-sama di situ Ayat yang berikut Ayat yang berkalimat selanjutnya Setelah kebajikan Setelah pengertahuan yang namanya Yang namanya apa? Dan kepada pengertahuan Penguasaan diri Penguasaan apa? Berarti Bertobat itu Bukan sekedar tidak mati saja Iya kan? Bertobat itu bukan Sekedar kita tidak potong orang satu Tapi bertobat itu bicara tentang kita menguasai diri Karena saya perhatikan banyak jiwa yang sudah bertobat Tapi Masih Belum bisa kontrol emosi Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ya Ya Karena itu sering saya perhatikan Masih ada yang belum bisa kontrol emosi Tetapi hari yang saya katakan Alkitab berkata Tambahkan kepada iman Penguasaan diri Penguasaan diri Supaya benar-benar Pertobatan kita menjadi sempurna Ya Harus tambahkan yang namanya Penguasaan diri Kuasai Kehinandangin Kuasai Awal langsung Kuasai Segala emosi Kita kuasai Karena itu yang dinamakan penguasaan diri Kemudian Sudah terkasih Tuhan Yesus Kristus Kita lihat sama-sama Selanjutnya dia bilang apa? Kepada penguasaan diri Apa lagi? Kepada penguasaan diri Ketekunan 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 dalam berdoa Bukan satu minggu Satu tahun Haleluya Karena Sudah-sudah terkasih Tuhan Yesus Kristus Kita bisa Kita lihat Kita bisa tahu Mana yang cari Tuhan Dan tekun Dulu di kaki Tuhan Dan mana yang cari Tuhan Dan tidak tekun Dulu di kaki Tuhan Itu kita bisa tahu Ya kan? Karena ada yang cari Tuhan Tapi tidak tekun Dalam hal berdoa Dan membaca firman Tuhan Nah itu yang reput Ya Makanya dia bilang Ketekunan Ketekunan dalam hal apa? Dalam hal Dulu di kaki Tuhan Makanya saya sudah pernah bilang Beberapa waktu yang lalu Bahwa kalau Bisa dipercayakan Untuk segeru Dan tetap Saya akan singgung Yang namanya berdoa Tetap Saya akan singgung Yang namanya baca kitab Karena saya tahu Pertumbuhan iman Kaki iman kita Tidak akan pernah bisa kuat Tanpa dua hal ini Jadi ada yang mau tidak Sumpah terserah Ada yang mau terima Terserah Dan pasti sudah diperkati Tapi yang tidak mau Terima tidak jadi masalah Ya kan? Saya bukan orang yang Muntut Sudara harus dikocok Mau tidak Saya cuma hanya berdiri Dan menyatakan dandam Tuhan Itu saja Kalau sudah mau terima Apa yang saya sampaikan Rasakan firman Allah Pasti sudah diperkati Kemudian Sudara perhatikan baik-baik Setelah ketekunan Karena seperti yang saya bilang tadi Sampai ketujuh Kemudian diulang apa lagi? Dan kepada ketekunan Kesalahan Artinya hidup dalam yang namanya Kasih Mati diulang Lemah lembut dan Rendah Buna hati Halo Saya mau tanya Bapak-bapak Buna bumbu Lemah lembut belum? Bapak Bapak Halo Bapak Aduh Bum 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 sama ada yang mau mama 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 Yang memang masih Sudah ngurang-ngurang belum Ya Pulang harus belajar rumah lombok Amin Karena sebenarnya kita berkata tentang Yang suami-suami yang tidak Tunggu sama istri Yang bergerak sedikit Main tong botong Ini bahaya juga Itu cempat-cempat dengar ada satu lagu rohani Yang Dia bilang Apa Ingatlah Para istri Jangan buat suami jengkel Karena kalau suami jengkel Suami tawar Sudah apa Nanti kata biasa Sudah yang Biasa suka Apa Bilih pukulan Biasa istri-istri suka beli pukulan Coba Akhirnya didi kelinci dua depan Hidup Saya terkata Sedangkan Tuhan Mencari dari Amen Lemah lembut dan rendah hati Maka hidup kita selalu ada Ketenangan Biar di dalam rumah ada masalah Tapi orang yang hidup dalam Kelemah lembutan Dan orang yang berjalan Dalam kerendahan hati Selalu menghadapi masalah Dengan yang namanya Ketenangan Kenapa? Karena jiwa yang lembut Ya kan Jiwa yang lembut Hati yang lemah lembut Dan selalu berjalan Dalam yang namanya Ketenangan hati Selalu hadapi badai-badai Di dalam rumah tangga Badai-badai dalam kehidupan Dengan yang namanya Ketenangan Karena dia tahu Bahwa Tuhan ada Sebagai pembela yang Memberikan kebenangan Haleluya Nah kemudian Saudara perhatikan sama-sama Disitu selanjutnya Setelah kesalahan Dikata malam Dan kepada kesalahan Kasih akan saudara-saudara Terus Dan kepada kasih Akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Kasih akan semua orang berarti Sekalipun dia musuh Amen Sekalipun dia orang yang pernah Merencanakan kejahatan Untuk Menjatuhkan saudara Sekalipun dia orang Yang tadinya pernah Menghina saudara Dan mengolong Selanjutnya Dan bahkan Pernah merencanakan saudara Tetapi Alkitab berkata Bahwa Kasih akan semua orang Semua orang Saya terlalu percaya Untuk mengasih orang Yang buat jatuh Pada tinggal Bukan hal yang mudah Tetapi ingat Baik-baik Bawang ini Yang Alkitab bilang Mengasih semua orang Sekalipun dia musuh Sekalipun dia Merencanakan untuk Mau berbuat jatuh Maka saudara Saya pernah bersaksi Bahwa Orang yang Orang yang Pernah Orang yang pernah Orang yang pernah Terima kasih Orang yang Yang pernah merendahkan Orang yang Orang yang Tadi yang pernah Mengulap saya Lalu sekarang Engkau mengajarkan Bahwa Jangan balas Saya mengajar Apakah ini Yang maksudnya Yang Tuhan Mau Yang terima kasih Yang terima kasih Yang terima kasih Karena Selalu yang Tuhan Suka Kadang-kadang Selalu merendahkan Tuhan Tidak sesuai Dengan yang kita Ini Tapi Kita punya Prinsip Sebenarnya Bahwa Waktu Kita mau hidup Di dalam Kehendak Tuhan Alkitab berkata Paulus bilang Begini bahwa Hidupku yang Hidupi sekarang Bukannya Aku lagi Malinkan Kristus yang Diam di dalam Aku Artinya Bahwa Kristus yang Diam di dalam Aku Berarti Segala Kepenuhan Segala Kehendak Segala Kemauan Tuhan Itu yang Menguasai Hidup saya Dari segala Dari semua Segi itu Yang menguasai Hidup saya Sehingga Kita belajar Bahwa Untuk melakukan Kehendak Tuhan Bukan untuk Kehidupan Kebenaran Bukan berbicara Soal yang Kita suka Tapi soal Apa yang Tuhan suka Tanah Dalam hati Saudara Bahwa Apa yang Tuhan suka Itu yang harus Saya lakukan Bukan apa Yang saya suka Amin Karena kalau Yang kita Kita lakukan Apa yang Kita suka Yang biasa Setengah Setengah Tapi kalau Kita lakukan Apa yang Tuhan Suka Sekalipun Yang berat Saya terlalu Percaya Ada Rokudus Yang memimpin Kita Haleluya Saudara Terkasih Dalam Tuhan Perhatikan Sama-sama Kita kembali Pada Yermia Kemudian Saudara Semua pulang Belum Belum Yang samping Saudara Belum Pulang Kok Wah Terpuk Ya kan Saudara Suka Semoga Suka Tapi Takut Saudara Mumpul Ya Terpena Suka Suka Atau pulang Suka Terpukul 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 Banyak Senong Makan Terpukul Terpukul Saya Sampaikan Dimana Tuhan Binting Berhenti Berarti Baru Kita Lompeng Pulang Amin Kita Lihat Sama-sama Ya kan Nah Di dalam Ayat Yang Berapa Sekarang Ayat Yang Ke Enam Setelah Tuhan Baca Buat Kita Enam Perhatikan Baik-baik Tidak Menindas Orang Asing Yatim Dan Janda Jadi Dengar Bahwa Di sekitar Kita Ada Orang Asing Ya Orang Asing Itu Artinya Orang Yang Kita Tidak Tahu Bapaknya Siapa Bapaknya Siapa Dia Di mana Kemudian Di sekitar Kita Ada Janda Ya Jadi Saya Beritahu Sampai Sudara-sudara Hargai Janda-janda Karena Itulah Di mana Kita Benar-benar Hidup Dalam Perubahan Dan Perubatan Kita Lahir Baru Mengajarkan Kepada Kita Benar-benar Tenggelam Dalam Tuhan Maka Saya Ingatkan Sudara-sudara Hargai Janda-janda Alkitab Berkata Bahwa Ibadah Yang Muri Yang Tidak Bercacat Dan Yang Tidak Berjalan Di Alam Alam Tuhan Kita Yalah Mengunjungi Janda-janda Dan Yati Biatu Dalam Bapak Bersusahan Kalau Di Sikrit Sudara Ada Janda Saya Katakan Bersudara Pandang Mereka Dan Belajar Untuk Memiliki Hati Kasih Terhadap Orang-orang Seperti Amen Bukan Dimana Kita Merendahkan Bukan Dimana Kita Mengingat Bukan Dimana Kita Anggap Sudara Kita Bajarkan Kepada Kita Bahwa Orang Yang Susah Itu Yang Perlu Kita Hargai Karena Kita Biasanya Begini Kalau Orang Yang Buat Baik Dengan Kita Atau Orang Yang Mungkin Dari Segi Finansial Lebih Di Atas Kita Atau Kalau Dibilang Setara Dengan Kita Ya kan Ekonomi Ekonomi Menengah Atau Ekonomi Ekonomi Di Atas Ini Yang Biasa Kita Hargai Mengkanya Saya Perhatikan Kalau Biasa Kalau Undangan Ada Acara Lalu Kemudian Mulai Disodorkan Atau Dijalankan Yang Namanya Undangan Itu Biasanya Undang Orang Orang Yang Pernah Undang Kita Itu Sering Terjadi Seperti Itu Dan Kadang Kalau Mulai Undang Orang Yang Berduit Tapi Orang Yang Susah Orang Yang Ekonominya Kalau Dibilang Sangat Sangat Perlu Untuk Dibantu Itu Biasanya Kita Sebelihkan Tapi Yesus Pernah Bahwa Kalau Kamu Mengadakan Satu Perjemahan Undanglah Orang 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 Susah Kenapa Karena Mereka Tidak Mampu Memberikan Kepadamu Mereka Tidak Mampu Membalas Kepadamu Dan Bapak Di Surda Yang Akan Membalas Kepadamu Hal Terus 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 Tidak Saya Tidak 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 Terus 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 Bahwa jangan menindas orang asing Atau yatim atau jahat Dan dengan lain kata orang-orang susah Surah terkasih Tuhan perlu kita hidup Karena waktu kita hidup Di dalam kasih Berkat-berkat yang daripada alam Bapak di surga Akan kecurahkan buat kita Amen Maka saya bilang seberapa banyak surga yang ada surga hari ini Ya saya tidak bisa sampaikan Sebuah itu saja Saya perlu sampaikan untuk benar-benar Memahami tentang apa maksud Tuhan buat kita Kemudian kita lihat sama-sama di situ Ada yang berikut tegak tangan Tidak menumpangkan Ada orang yang tak bersalah di tempat ini Dan tidak mengikuti alam Bapak Menjadi kemalangan muslim Ada yang ketujuh Maka aku mau bilang bersama-sama kamu di tempat ini Haleluya Tidak yang telah aku berikan kepada nenek buah yang mau Tengah Maka aku siapa itu Halo siapa itu Tuhan Kamu harus suka cinta Buat setiap kita Kalau Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita Segala hal-hal yang indah Pasti akan menyertai dengan kita Tidak perlu susah Amin Siapa yang hari ini ada rasa susah Ya Siapa yang hari ini ada kepada Tuhan dengan rasa susah Dengan rasa benisa Kalau kita datang kepada Tuhan Kita percaya Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita Waktu kita mau belajar berjalan lurus Dan ini keluhan itu Ia akan kuatirin kuatir itu Mungkin saudara lihat Tidak perlu terasa 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 Terasa saja memperlihatkan Apalagi saya Itu pasti Ada banyak orang yang hari-hari ini Mulai lebih banyak Memperkatakan kata-kata kuatir Kata-kata gelisang Kata-kata kecil Kata-kata putus asal Tidak belajar Memperkatakan gimana makanya kalau masalah datang di dalam rumah tangga, persoalan datang secara finansial secara ekonomi, mulai datang menerpah hidup mulai khawatir, mulai geris saya tahu, ini kutu mulai bincang-bincang di mana kutu mulai bincang-bincang di rumah di mana aduh, ini ke mana perkataan-perkataan iman, taruh tangan kananmu di darah dan bilang bahwa kalau burung di udara saja Tuhan beri makan apa lagi hidup saya anak-anaknya halau ya makanya jangan hidup dalam kekutir karena kita tahu, kalau Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, dia menjamin langkah-langkah hidup semua yang baik kita berkata begini, pikirkanlah semua yang baik semua yang sedap dengar semua yang patut disebut sebagai kebajikan dan kemurahan pikirkanlah semuanya itu maka alat sumber damai sejahtera akan menyertai hidup karena prinsip kita sebenarnya membawa jiwa-jiwa yang benar-benar dibangun berdasarkan iman berdasarkan firman Allah dibangun berdasarkan tuntunan dan jimpinan makanya kalau ada yang salah ada pemberitaan-pemberitaan yang salah tetap itu harus diruntuk amin kita tidak bisa mamung di atas nasar-nasar yang tidak sesuai dengan gila-gila Tuhan, tidak bisa makanya kalau ada prinsip, ada pemberian ada nasar-nasar yang salah tetap harus dihancurkan dan kemudian dibangun sesuatu yang baru yang lebih berkenan kepada Tuhan itu prinsipnya ya, itu prinsipnya makanya saudara-saudara yang sudah mendengarkan bapak berita, yang sudah mendengarkan urman saya katakan bahwa berjalan lulus sesuai firman Allah supaya kita melihat bahwa cahaya kemuliaan Tuhan akan menanti kita di depan jalan lulus kita sudah perhatikan sama-sama listrik di dalam ayat yang keberikut ayat yang kebelak ayat 9 ayat 10 ini yang bahaya banyak orang yang menganggap bahwa yang penting saya sudah beribadah tanpa memperhatikan yang namanya perubahan dan pertobatan lalu dianggap bahwa kita selama selama tidak bisa diperoleh semuanya amin amin sekarang lagi saya katakan bahwa selama tidak bisa diperoleh tidak bisa diperoleh dengan semuanya tetapi selama hanya bisa diperoleh waktu benar-benar kita hidup dalam yang namanya pertobatan selama hanya bisa diperoleh dengan waktu benar-benar kita kita berkat tangan di situ sungguh-sungguh melakukan pengendah Tuhan selama karena firman Tuhan berkata begini demikianlah selama salah satu rasul salah satu murid Tuhan Yesus pernah menyampaikan dalam suratnya dia katakan begini demikianlah selama karena bicara soal perkara keselamatan bicara soal perkara dimana sungguh-sungguh kita tinggalkan semua yang alkitab katakan bahwa itu adalah kebencian di mata Tuhan nah makanya sudah ingat baik-baik tetapi persoalannya ada banyak orang yang menanggap saya tidak pernah menyinggung yang namanya ibadah atau gereja ya artinya bahwa saya bukan tidak senang saya kalau saudara bilang itu kegerakan bermadis saya mendukung karena saya bukan mendukung mendukung ya saya mendukung karena prinsip saya segera nah sebenarnya pada titik netral dimana titik netralnya adalah firman Allah artinya begini bahwa kalau itu sesuai firman kita pakai ya tetapi kalau itu bukan sesuai firman kita tidak bisa mengikuti jadi kita berdiri pada titik netral dimana kalau itu firman kita tidak pandang mau dari mana dari mana tapi kalau itu firman Tuhan tetap tidak akan ikut kita tidak mempandang entah lu berpendidikan entah lu tidak berpendidikan tetap kalau berdiri pada titik firman Tuhan tetap kita akan ikut tapi kalau itu bukan dari Tuhan kita tidak bisa ikut dan sebenarnya terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya lihat baik-baik itu ya orang lebih memilih untuk hadir amseba yang tanpa melepaskan yang jangan tak bisa percaya semua disini sudah melepaskan yang jahat amin amin beri kemuliaan Tuhan terima kasih 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 Halo Perkataan mereka pencar seperti penyakit Dua Timotius Dua Timotius 2 Perhatikan disitu Dua Timotius pasal yang kedua Ayat Yang ke Tujuh belas Silahkan Dua Timotius 2 Ayat Tujuh belas Dua Timotius 2 Oke Tujuh belas sampai sembilan belas Ya silahkan Perkataan mereka menjalankan seperti penyakit kanker Yang tak ada mereka termasuk kime Dan prietus Karena penyakit kanker itu biasanya secara ibu kesehatan Dia bukan cuma hanya terjadi disitu dan disitu saja Tapi biasanya di abang Menjalan Nah itu yang hari-hari ini sedang terjadi Penyakit kanker yang sedang menjalankan sendiri Ya kan banyak jiwa jiwa-jiwa yang hadir dalam iman Tapi sesungguhnya lagi kena menghidap yang namun yang menyakitkan Kami kan rohan Perkataan mereka menjalan Banyak kata-kata dosa yang hari-hari ini bercena Mengkanya menganggap bahwa Kalau ketemu cahaya Tuhan saja itu selama Tapi saya percaya saudara sudah dibantu dengan ajaran ini Oleh para hamba-hamba Tuhan Ya kan saya percaya bahwa Saudara Tidak lagi yakin dengan Perkataan-perkataan yang berbunyi seperti ini Bahwa percaya selamat, percaya selamat Tidak ada percaya selamat, percaya selamat Ya Percaya itu harus dilendasi lagi dengan yang namun yang bertobatan Karena kita punya prinsip pada firman alam Iman Iman tanpa perbuatan Dikatakan apa? Pada hakikatnya adalah apa? Iman Mati Berarti sesungguhnya dia mati kalau iman tanpa perbuatan Nah dan kita mengatakan disitu bahwa Perkataan mereka menjalan seperti penyakit kanker Dan ini kalimat-kalimat dosa yang sedang berkembang hari-hari ini Orang menganggap bahwa cari Tuhan Minum sedikit sajur Minum sopi sedikit Asal jangan mabuk Nah ini level Ya Tapi saudara-saudara jangan dengar kalimat-kalimat bodoh seperti ini Karena ada yang bilang boleh cari Apa? Cari Tuhan boleh minum sopi asal jangan mabuk Wow Parah Jom cari cari Tuhan sajur Boleh minum bisa jangan mabuk Kita berkata cari saja Amin Amin Kalau tahu mungkin saudara Karena ada pertentangan yang bilang mungkin Oi Tapi coba lihat baik-baik Paulus bilang apa sama Timotius Tambahkanlah anggur satu jergen Sampai jergen loh Eh Kita lihat dasarnya apa Alasannya apa Tambahkanlah anggur sedikit Berhubungan dengan apa Pencernaanmu yang sering terlihat Jadi kita tahu jelas Waktu kita gunakan untuk hal-hal yang positif Ya Bukan kita memuaskan Allah nafsu Bukan kita memuaskan keinginan dani Karena kita berkata itu namanya merawat tubuh Tetapi kita punya prinsip pada firman Allah Bukan kita berkata cari saja Nah dan selanjutnya Selanjutnya saya perhatikan dalam ayat ke-15 Ayat ke-18 Yang telah menyimpang oleh kebenaran Dan menjelaskan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung Nah Karena demikian merusak iman Itu dia Itu dia Kalimat-kalimat Kalimat Tusta hari-hari ini merusakkan iman Banyakur Sampai dengan saat ini Kadang tangan Tuhan sudah semakin dekat Yang terjadi sekarang Ialah bukan di mana iman dibangun Tapi malah semakin banyak Merusakkan yang namanya iman Banyakur Dan itu terjadi karena apa Karena kalimat Tusta yang hari-hari ini Sedang menjelaskan Sedang menjelaskan Kemudian Sudah perhatikan wifi Ada yang keberadaan 19 Haleluya Dan matanya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya Ya Perhatikan Terus Dan setiap orang yang menyebut Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan Sudah di terkasih Dama Tuhan Yesus Kristus Ya Setiap orang yang menyebut Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan Artinya apa Berjalan Dalam kebenaran Firman Tuhan Ya Makanya sudara-sudara Perhatikan apa yang kita katakan disitu Jangan percaya kepada yang namanya Perkataan Tusta yang berbunyi Ini by Tuhan Apa nanti By Tuhan By Tuhan Sekali Bukan terang Tidak berkata Tuhan Yesus Kristus Tidak bermaksud Kami Ya kan Saya katakan Kami Ya Bahwa Bukan bermaksud kami Untuk Menganggap Pelayanan kami lebih benar Dan pelayanan sudara-sudara yang lain Itu salah Tidak bermaksud seperti ini Tetapi maksudnya disini Ialah bahwa Kita lihat kembali Bahwa apakah Semua Apakah pelayanan itu Berkenaan kepada Tuhan Dan dalam pimpinan roh kudus Tidak Karena ada banyak orang yang Membesar-besarkan Kutung juga pelayanan Ini ada kutung Ada apa ada disini Ini ada kutung Ada pertemuan ini Ada kaum ini Ada kaum ini Ada kaum ini Ada kaum ini Semua yang terkutung Tapi saya cuma mau katakan Sedangkan Bahwa dalam pimpinan roh kudus Kalau bukan dalam pimpinan roh kudus Perlu untuk kami Perlu untuk kami merubahnya Amin Amin Yang menyebut nama Tuhan Terima kasih Dan kita masuk ke dalam pimpinan roh kudus Karena memang sudah direncanakan Sudah direncanakan Untuk supaya Tahun Seperti yang saya bilang Dalam percakapan saya Dengan berapa Dia bersama dengan Bapak Tuhan juga Dan Bersama dengan Lokafi jiwa-jiwa Agenda daripada PPT Ialah tahun Tahun 2030 Itu Dunia harus masuk Pada yang namanya One World Atau Dengan lain kata Satu dunia Nah Satu dunia ini Memiliki arti Bahwa Dunia harus ada pada Satu kemah Dan beruntang Ialah Antikris Siapa itu Antikris Antikris Ialah orang-orang Yang akan baik bapak Maupun anak Orang-orang yang Tidak percaya pada Dari Orang-orang yang Tidak percaya pada Apa Bintang timurnya itu Yesus Kristus Tuhan Yang Mati di atas Sebuah botang Dan kemudian Mencurahkan darahnya Untuk kemudian Kita dilepaskan Dari segala Ikatan-ikatan dosa Antikris Tidak percaya pada itu Makanya Di tahun 2030 Agenda Pemerintah Ialah Dunia harus masuk Pada yang namanya One World Tidak ada lagi Yang namanya Presiden Masing-masing negara Tidak ada lagi Yang namanya Pemimpin-pemimpin Di tiap masing-masing negara Tapi sebelumnya Akan ada pada Satu titik pemerintah Yesus Kristus Saya katakan Buat saudara-saudara Sekali lagi Di air Bukutbah saya Saya ingatkan Iman yang Sudah-sudah terima Setiap ajaran-ajaran Yang sudah-sudah terima Pulang Bawa masuk Simpan itu Di dalam hatimu Masuk ke dalam Kamarmu Tutup ke pintumu Bangun komunikasi Yang lebih dekat dengan Tuhan Bangun hubungan Yang lebih dekat dengan Tuhan Sehingga jangan Setan Menceratif Jangan kita masuk Sebenarnya Perangkap-perangkap Dan karena Sekalian saya ingatkan Dia tahu Bahwa waktu Sudah sangat singkat Tetapi Kita punya prinsip Pada firman Allah Bahwa Barang siapa yang bertanung Di air Barang siapa yang memelihara Selamatnya untuk tetap Berjalan dan berkulusan Keselamatan Akan menyertai Keduduknya Amin Kita tunggu kepala Kita datang pada Tuhan Dan surah-surah Berkasih Amin Yesus Sebagai mana Ada teman-teman